Pertama pasti puji Tuhan bisa mengatasi permainan dan kondisi di lapangan Karena memang anginnya kita juga gak expect se-apa sekenceng itulah Jadi di saat pertama itu menang angin Padahal kemarin pas tes lapang gak terlalu se-kenceng ini Cuman hari ini lumayan cukup kenceng anginnya Dan bersyukur tadi pas udah ketinggalan jauh Pelan-pelan coba merubah pola permainannya dan hasilnya bisa menang Ya pasti lawan Jepang Kita tahu lah Jepang maksudnya pemain yang bulat Pemain yang gak gampang mati, gak gampang nyerah juga Tapi dengan kondisi lapangan seperti ini saya rasa Bisa lebih digunakan pola mainnya, cara bermainnya Jadi itu mungkin yang akan mempengaruhi pertandingan besok Tadi juga memang ada Pak Yanto juga ya Dan ada supporter Indonesia lainnya juga Ya happy lah maksudnya Pertandingan pertama di 2023 dibuka di Malaysia juga Happy juga bisa main balik lagi di Malaysia Dan dapat dukungan yang luar biasa Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!